Again Sedegat Sebab 1931 Dewa Leluhur Pergi Apakah kamu mengerti sekarang? Suara kehendak leluhur terdengar di lautan Jiwa Yunce sekali lagi, tapi rasanya seperti seumur hidup. Dia tidak memberikan respon bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Laut Jiwa Yunce begitu sunyi seolah-olah dia telah mati. Ketiadaan Siya King Yue adalah artefak takdir. Itu selalu masalah waktu sebelum dia menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Adapun Anda, afinitas Anda dengan ketiadaan akan tumbuh saat Anda mengembangkan pedoman surga yang menentang dunia, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melampaui leluhur. Oleh karena itu, mimpi sesekali adalah yang paling bisa Anda lihat dari kebenaran. Meski begitu, kamu hanya akan memperlakukan mimpi apa adanya, mimpi. Anda tidak akan menganggapnya sebagai kebenaran. Dengan kata lain, bahkan dengan penguasaannya saat ini atas hukum ketiadaan, dia tidak akan pernah menemukan kebenarannya sendiri. Dia akan berada dalam kegelapan selamanya jika kehendak leluhur tidak memberitahunya segalanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi orang yang akan memberitahumu segalanya ketika aku memulai semua ini. Bahkan takdir yang telah direkayasa sangat sulit untuk diprediksi. Masih belum ada tanggapan dari Yun Che. Jika ini terjadi pada orang lain, jika ini adalah legenda dari masa lalu yang jauh, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mencerna dan merenungkannya. Namun, dia tepat di tengah-tengah segalanya. Jadi tentu saja dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna semuanya. Bahkan sekarang, tidak ada yang terasa nyata sama sekali. Xia King Yue telah dibuat untuk saya. Hari kami menikah, hari dia dan aku bertemu untuk pertama kalinya. Mungkin itu adalah hari pertama dia dilahirkan di Primal Chaos. Tidak heran dia tidak pernah merasa khawatir pada Xia Hong Yi. Pantas saja Xia Hong Yi tidak sedih atas kematiannya. Hubungan mereka adalah sesuatu yang telah ditanamkan secara artifisial ke dalam kesadaran mereka, dan ingatan bersama mereka hanyalah hasil dari perbaikan karma. Bagaimana mungkin ada cinta keluarga di antara mereka ketika mereka bahkan tidak pernah menghabiskan satu hari pun dengan satu sama lain. Tidak heran Yue Wuya berhenti untuk Xia King Yue meskipun tidak mengenalnya, dan mengapa dia memberikan cintanya tanpa syarat. Itu karena naluri dan resonansi garis keturunan luar biasa yang ada di antara keduanya. Tidak heran Kaisar Iblis Pemalu Surga, seorang wanita dengan nasib tragis, mengatakan bahwa nasib Xia King Yue adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia temui. Ternyata, Duka bahkan tidak mulai menggambarkan betapa tragisnya hal itu sebenarnya. Tidak heran dia telah membuat pilihan terakhir itu dan menolak untuk membocorkan apapun bahkan pada saat-saat terakhirnya. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan membuat kebohongan besar untuk membodohi dia dengan berpikir bahwa dia benar-benar orang jahat yang lebih dari pantas untuk kematiannya. Tidak heran dia menangis di depan kuburan Yuewuya dan Yuewugu dan mengklaim bahwa dialah yang membunuh mereka dan Yuanba. Tidak heran dia memilih untuk mengenakan pakaian merah pada hari terakhirnya. Dia telah tiba di dunia ini dengan warna merah, dan dia memutuskan bahwa dia akan pergi dengan warna merah juga. Tidak heran. Ternyata, dia benar-benar telah meninggal ketika dia berusia 16 tahun. Gadis yang menangis itu perlahan mendongak dengan linglung. Kamu siapa? Aku adalah kamu yang lain, dan kamu adalah aku yang lain. Kamu merasakanku saat aku muncul, bukan? Selamatkan C kecil. Pada awalnya, gumamannya selembut angin. Kemudian, saat cahaya yang tersebar di matanya menyipit menjadi seberkas harapan, dia memohon lebih keras dan lebih cepat seperti orang tenggelam yang menemukan sedotan untuk digantung. Selamatkan C kecil. Selamatkan C kecil. Petik 2. Tidak penting. Tidak ada keuntungan, tapi juga tidak ada kerugian. Anda juga dapat membangkitkan kembali keinginan Anda sekarang, mengalami alam fana ini sebagai diri fana Anda, dan menunda penyelesaian reinkarnasi Anda ke kehidupan selanjutnya. Sekarang, biarkan keinginan kita bersatu sekali lagi. Ketika Anda telah kembali ke diri Anda yang sebenarnya, memori yang tidak penting ini akan terkubur di alam semesta kenangan lainnya. Anda tidak akan merasakan kesedihan lagi atas kematiannya. Tidak-tidak. Xiao Lingki tanpa sadar menarik diri dari kehendaknya sendiri. Emosi yang dia pancarkan adalah ketakutan dan tekat. Bagaimanapun, dia adalah kehendak leluhur sebelum kehidupan ini. Dirinya saat ini tidak bisa memahaminya, tapi dia masih bisa merasakan keberadaan dirinya secara samar-samar. Itu sebabnya dia takut. Dia takut dia akan memperlakukan identitasnya sebagai Xiao Lingki dan bahkan orang yang paling dia sayangi. Xiao Che tidak berarti apa-apa jika dia menerimanya. Selamatkan dia! Selamatkan dia! Selamatkan dia! Dia memohon dengan berbisik lagi dan lagi. Dia memohon pada dirinya yang lain untuk menyelamatkan Yun Che. Desahan panjang bergema di dunia tanpa warna. Bagaimana keinginanku kamu begitu kuat meski baru lahir? Dahulu kala, aku kamu adalah eksistensi yang mengabaikan segalanya dan semua orang di dunia. Emosi manusia yang luar biasa selalu menarik untuk dilihat, tetapi hanya itu. Memikirkan bahwa emosiku kamu akan menyala secara ini ketika aku kamu dilahirkan kembali sebagai manusia. Selamatkan dia! Tolong selamatkan dia! Dia terus mengulangi hal yang sama lagi dan lagi. Kamu bisa menyelamatkannya. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Siklus hidup dan mati sulit untuk ditentang. Itu adalah salah satu hukum dasar yang telah saya Anda tetapkan selama penciptaan dunia. Meski begitu, ada ruang gerak untuk hukum ini. Saya Anda belum menyelesaikan reinkarnasi kami, jadi saya Anda tidak dapat membalikkan kematiannya secara langsung. Namun, saya Anda dapat membalikkan roda waktu dunia ini ke titik di mana dia masih hidup. Petik 2 Dengan cara ini, seolah-olah dia tidak pernah mati sejak awal, sehingga menghindari hukum yang telah saya Anda terapkan. Namun, Anda saya harus sangat menyadari harga dari melakukannya. Tidak masalah, tidak ada yang penting lagi, gadis itu bergumam sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jiwanya masih amburadul, dan tidak mampu memenuhi apapun selain keinginan dan tekat untuk menyelamatkan Yun Che. Aku hanya ingin dia hidup kembali. Aku hanya ingin Che kecilku hidup kembali. Kehendak Anda adalah kehendak saya, terutama karena kehendak yang ada di pikiran saya. Anda adalah kehendak terkuat yang pernah Anda, saya, miliki sejak awal keberadaan Anda, saya. Aku tidak akan bisa menentangnya. Kamu, aku, bebas bertindak sesukamu tanpa mempedulikan akibatnya. Tapi kamu harus sadar bahwa dia hanyalah manusia biasa, manusia yang sangat rapuh bahkan menurut standar manusia. Dia hampir tidak mampu menghadapi bahaya apapun selama dia terjebak dengan tubuh yang tidak dapat berkultivasi. Kecuali dia dilindungi oleh kekuatan yang cukup, siapapun dapat mendorongnya ke jalan buntu seperti hari ini. Xiao Lingqi. Kamu mungkin bisa menyelamatkannya hari ini, tapi apakah kamu benar-benar akan menyelamatkannya lagi, lagi, dan lagi. Setiap kali Anda menggunakan metode ini untuk menyelamatkannya, Secret Body of Nottingness Anda yang sudah tidak lengkap akan semakin rusak, belum lagi jumlah kerusakan yang dilakukan hanya akan meningkat dengan setiap pengulangan. Selain itu, dia tidak akan hidup untuk melihat ulang tahunnya yang keseratus mengingat kondisi tubuhnya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Mata gadis itu menjadi tidak fokus sekali lagi. Namun, cahaya ilahi yang aneh berkumpul di pupilnya hampir seketika. Kalau begitu, berikan dia bagian dari tubuh ketiadaanku, sucimu. Beri dia kekuatan, untuk melindungi dirinya dari apapun. Ai, namun desahan panjang lainnya bergema di seluruh dunia yang tidak berwarna sebelum suara itu berlanjut. Tubuh suci lahir dari ketiadaan primal chaos. Itu juga tubuh leluhur yang hanya milik saya, Anda. Untuk memberikan bahkan sepotong untuk manusia biasa. Sungguh gagasan yang konyol ini. Namun, kamu aku hanya bisa menuruti apa yang kamu aku inginkan. Yah, itu mungkin untuk memberinya tubuh suci dari tingkat fana. Tetapi kamu harus tahu bahwa kondisiku kamu saat ini bahkan tidak akan memungkinkanku kamu untuk mewujudkan kekuatanku kamu apalagi memberi dia kekuatanku. Kekuatan Anda secara langsung. Bahkan jika itu bisa dilakukan. Dia masih tidak memiliki profound vein untuk menanggung kekuatan kita atau kekuatan apapun sama sekali. Tanpa kekuatan, siapapun dapat mengambil nyawanya apakah dia memiliki tubuh suci atau tidak. Dalam hal itu, satu-satunya kebaikan yang akan dilakukan tubuh suci untuknya adalah memperpanjang umurnya. Xiao Lingqi berbisik sambil menatap kehampaan hitam di depannya. Ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan nasib tak berujung di dunia ini. Mengapa nasibnya begitu tidak adil? Dia terlahir cacat, dicemoh dan diperlakukan dengan acuh-ta'acuh karena kecacatannya, dan sekarang dia dibunuh ketika dia masih muda. Kenapa C kecilku harus mengalami nasib seperti itu? Keheningan yang lama kemudian, suara itu bertanya, Kamu, saya. Ingin menulis ulang nasibnya. Dia akan memiliki tubuh suci, dan nasibnya akan ditulis ulang. Suaranya terdengar sangat rendah dan lambat. Dia sepertinya membangkitkan ingatannya, karena Yunce belum pernah melihat mata seperti itu pada Xiao Lingqi sampai sekarang. Belum lagi deklarasi yang dia buat adalah sesuatu yang hanya berhak diumumkan oleh dewa leluhur sendiri. Tubuh suci akan memberinya kemampuan untuk menerima segala bentuk kekuatan termasuk hukum ketiadaan yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Dia akan mendapatkan kekuatan di luar batas maksimum dunia tak bertuhan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mengubah nasibnya akan memastikan bahwa dia akan selalu selamat dari kesengsaraan tidak peduli seberapa buruknya itu. Dia akan diberkati dengan keberuntungan yang begitu besar sehingga semua peluang dan kekayaan terbesar di dunia akan menimpannya sendirian. Kamu, aku, bisa melakukannya. Aku tahu kamu, aku, bisa melakukannya. Suara itu menjawab, nasib adalah satu-satunya hal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ini adalah salah satu hukum paling dasar, tetapi paling penting yang telah saya Anda tetapkan sejak penciptaan alam semesta. Itu karena gangguan terkecil dengan manusia paling rendah dapat mengakibatkan perubahan besar yang tak terbayangkan di masa depan. Keberuntungan adalah bagian dari takdir, dan begitu pula diseimbangkan oleh hukum yang paling ketat. Itu tidak dapat diciptakan dari ketiadaan bahkan oleh saya, Anda. Jika Anda, saya, harus mengubah nasibnya, satu-satunya hal yang saya, Anda, dapat mencoba kekuatan saya saat ini adalah rantai takdir. Rantai takdir, si Auling Ki berbisik ketika dia berusaha mengidentifikasi konsepnya dengan pengetahuannya yang kabur. Semua makhluk hidup di alam semesta saat ini sudah ditentukan nasibnya. Oleh karena itu, rantai takdir hanya dapat diterapkan pada kehidupan baru, yang berarti kehidupan harus diciptakan terlebih dahulu sebelum nasibnya dapat diubah. Anda dapat menangani kreasi ini, media ini yang akan dibuat untuk mengubah takdirnya sebagai artefak takdir. Rantai takdir di antara kalian berdua juga telah menghilang. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap tinggal di dunia ini. Mulai hari ini, saya akan kembali ke tidur saya untuk memulihkan kekuatan asal saya yang hilang sesegera mungkin. Namun, kehidupan baru ini masih merupakan kehidupannya sendiri. Nasibnya akan sangat tidak adil dan kejam karena hukum keseimbangan takdir yang tidak dapat dilanggar. Apakah Anda, saya akan melanjutkan kursus ini meskipun mengetahui hal ini? Gadis itu menutup matanya tanpa ragu-ragu dan berkata, Sudah kubilang. Aku hanya ingin dia hidup kembali. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang damai dan tidak perlu lagi mengalami nasib yang menyedihkan. Tidak ada hal lain yang penting. Tidak ada. Sangat baik, harganya sangat besar, tetapi itu akan dilakukan. Satu siklus reinkarnasi diperlukan untuk menciptakan tubuh suci ketiadaan. Cermin Samsara belum mendapatkan kembali kekuatannya, jadi saya Anda harus membangunkannya dengan paksa untuk membuat ini bekerja. Dia akan bereinkarnasi di planet yang sama ini. Benua bernama, Azure Cloud, itu sepertinya tujuan yang bagus. Untungnya, Floating Cloud City hanyalah kota kecil dengan populasi kecil dan sedikit koneksi ke dunia luar. Memperbaiki karma kognisinya seharusnya relatif sederhana bahkan mengingat kekuatan saya, Anda, yang tidak lengkap dan lemah. Itu harus dilakukan dalam waktu 5 tahun. Ketika siklus hidupnya selesai, dan dia kembali ke tubuh, Xiao Che, saya akan membalikkan waktu Benua Azure Cloud kembali seperti sebelumnya, dan memulai kembali roda waktu sekali lagi. Air mata terus mengalir di pipi gadis itu, tetapi sobekan di balik matanya tidak seburuk dulu. Dia bergumam, dengan cara ini, Che kecilku akan kembali, dan dia tidak akan rendah hati atau rapuh lagi. Jadi, apa yang akan menjadi artefak takdir yang ingin kamu ikat dengan takdirnya? Xiao Lingqi menjawab perlahan dan bingung, aku bibi kecilnya, jadi aku tidak akan pernah bisa menjadi istrinya. Namun, si tusuan tidak pantas menjadi istrinya, jadi, saya ingin orang ini menggantikan si tusuan dan menjadi istrinya. Dia harus memiliki banyak bakat dan kemauan, eksterior dingin di luar tetapi hati yang lembut di dalam. Saya ingin dia dapat melindunginya sebelum dia tumbuh dengan kekuatan penuh dan mampu menghilangkan atau memblokir setiap dan semua bahaya terhadapnya. Ada keheningan panjang lainnya sebelum suara itu berbicara, ada gumpalan energi alam semesta primordial yang luar biasa halus di kota awan terapung yang kecil ini. Bahkan mungkin energi primordial paling murni di alam semesta saat ini. Saat ini sedang beristirahat di anak muda bernama Xia Yuanba. Jika energi primordial dibiarkan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, dia akan mendapatkan tubuh ilahi kemarahan besar, tubuh yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia tak bertuhan ini. Sepersepuluh energi telah menyatu dengan tubuhnya. Sisanya akan diambil darinya dan diberikan pada artefak takdir. Bakat Xia Yuanba berasal dari ibunya, wanita bernama Dong Sui oleh Xia Hongi, tetapi sebenarnya adalah wanita dewa alam bernama Yue Wugu. Tubuh stainless ilahinya adalah keajaiban di alam semesta saat ini, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah jika bukan karena takdir yang menyebabkan dia jatuh ke kota kecil ini dan menjadikannya istri manusia, Xia Hongi. Kekuatan saya Anda saat ini tidak cukup untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Agar, artefak takdir, menyerap energi primordial Xia Yuanba dengan sempurna, darahnya harus mengikuti ibu Xia Yuanba, Yue Wugu. Sedangkan ayah. Jedah singkat kemudian, suara itu melanjutkan, Xia Hongi pada akhirnya hanya fana. Garis keturunannya terlalu lemah dan keruh. Jika artefak takdir dilahirkan dari darahnya, itu hanya akan mengurangi energi alam semesta primordial yang telah dia masukkan. Petik 2. Jika bukan karena nasibnya yang menyedihkan, Yue Wugu tidak akan pernah terpisah dari kekasih aslinya, Kaisar Dewa Bulan Yue Wuya. Dia memiliki salah satu garis keturunan yang lebih dihormati dari alam semesta saat ini, garis keturunan Dewa Bulan. Darahnya akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk menciptakan artefak takdir. Dalam arti tertentu, penciptaan artefak takdir akan memenuhi keinginan seumur hidup mereka, bahkan jika metodenya paling dipertanyakan. Artefak takdir akan lahir di Floating Cloud City. Sepengetahuannya, dia adalah putri Xia Hongi dan Yue Wugu. Namun, dia akan merasakan resonansi garis keturunan yang jauh lebih kuat dari biasanya ketika dia dekat dengan darah tempat dia diciptakan. Jika suatu hari dia bertemu Yue Wuya, resonansi garis keturunan yang dihasilkan dapat mengungkap kebenaran. Mudah-mudahan jarak antara kedua dunia ini cukup jauh sehingga tidak terjadi terlalu cepat. Bentuk, artefak takdir, sudah terbentuk saat suara itu berbicara. Dia akan menjadi putri Yue Wugu dan Yue Wuya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongi adalah ayahnya dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Dia akan mencuri energi Xia Yuanba dari alam semesta primordial sebagai miliknya dan menikahi Yun Che sebagai istrinya. Dia akan percaya bahwa Xia Hongi adalah ayahnya, jadi tentu saja nama belakangnya adalah Xia. Xia Hongi adalah pria dengan cinta tunggal dan cintanya pada Yue Wugu tidak pernah pudar meskipun dia telah pergi dari hidupnya selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, artefak takdir akan diberi nama Xia King Yue cinta Xia untuk bulan. Xia King Yue gadis itu membisikkan namanya. Dia akan melindungi Little Che dengan baik. Kan? Bab 1932 suatu saat ada bulan. Apa hal terberat di dunia ini? Bagi Yun Che, itu adalah hutang cinta yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas. Xia King Yue telah memberinya seluruh hidupnya dan hanya meninggalkan penyesalan, rasa bersalah, kesedihan, keburukan, dan cermin perunggu tua untuk dirinya sendiri. Yun Che memegang cermin perunggu dengan lembut saat air matanya memercik ke permukaannya. Secara realistis, menyentuh cermin perunggu adalah yang paling intim yang bisa dia lakukan dengannya sekarang. Jika dia masih ingin memeluknya, dia hanya bisa melakukannya dalam mimpinya, sekarang dan selamanya. Dia dulu sangat menghargai cermin perunggu sehingga dia memakainya di lehernya siang dan malam. Namun, itu kemudian menjadi pengingat konstan tentang esensinya dan kebenaran kejam di baliknya. Meski begitu, dia mungkin berharap Jin Yue tidak mematuhi perintahnya saat dia mempercayakan benda itu padanya untuk dihancurkan. Dia adalah wanita yang cerdas, dan dia tahu Jin Yue seperti punggung tangannya. Nasibnya menyakitinya dan memenuhinya dengan kebencian, tetapi itu masih satu-satunya kenang-kenangan dari mendiang ibunya. Itulah mengapa dia akhirnya menyerahkan pilihan kepada ajudannya yang paling terpercaya, Jin Yue. Kemudian, dia melarang Jin Yue mendekatinya sampai dia bahkan tidak mau berbicara dengannya kecuali mereka dipisahkan oleh tirai. Itu karena dia takut dia akan membawa malapetaka pada ajudannya. Fakta bahwa dia mengusirnya alih-alih pergi dengan Yue Wuji dan Dewa Bulan adalah bukti cintanya pada Jin Yue. Namun, dia hampir. Dia perlahan-lahan melenturkan persendiannya yang kaku dan bangkit berdiri. Adegan di depannya persis sama seperti sebelumnya, tetapi dunia di matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu adalah dunia tanpa kehendak leluhur, siaking Yue, dan rantai takdir. Kamu tidak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang buruk. Jika bukan karena teguran leluhur kehendak, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari penjara mentalnya yang gelap dan gelap. Dia menekan cermin perunggu ke dadanya dan berbisik, dari Xiao Chee yang bisa dicemoh semua orang, hingga Kaisar Yun yang harus dipuja semua orang. Suatu kali, saya percaya bahwa perjalanan saya telah dimulai dengan warisan Dewa Jahat. Baru sekarang saya menyadari bahwa itu adalah seluruh hidup Anda juga. Mei Yin pernah meminta saya untuk memperlakukan dunia dengan kebaikan dan kasih sayang. Saya sekarang tahu bahwa itu adalah keinginan Anda. Terlepas dari semua yang Anda derita di tangan takdir, Anda masih akan membayarnya dengan kebaikan terbesar. Petik 2. Perhatikan aku, King Yue. Aku berjanji akan menjalani hidupku sebaik mungkin, hidup lebih baik dari semua orang di alam semesta ini, dan yang terpenting. Melindungi dunia yang pernah menyatukan takdir kita bersama dan menjadikan kita suami dan istri. Bertahun-tahun kemudian, ketika, Kaisar Yun, dipuja sebagai keyakinan abadi setiap makhluk hidup, ketika tidak ada seorangpun dari alam terendah hingga Raja Tertinggi akan membiarkan fitnah sekecil apapun pada dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa tindakannya didorong oleh ini, janji abadinya pada Xia King Yue. Ruang bergeser, dan Yun Che muncul di depan Chi Wu Yao, Kianye Ying Er, Sui Mei Yin, dan Mu Suan Yin. Dia menata para wanita yang terkejut yang telah mengawasinya selama ini, tersenyum tipis kepada mereka dan berbicara dengan suara serak tapi hangat, maaf telah membuat kalian semua khawatir lagi. Saya punya mimpi yang panjang. Saya pikir saya mengerti mengapa mimpi saya begitu gelap sekarang. Itu karena seseorang mencuri semua cahaya dalam mimpi dan memantulkannya ke dalam kenyataan saya. Mereka terus melakukannya bahkan setelah dunia mereka menyerah pada kegelapan abadi. Itulah sebabnya, dia membuka tangannya lebar-lebar, aku tidak lagi berhak mengecewakan sinar cahaya apapun yang ada di dunia ini. Kata-katanya yang lembut menghantam hati mereka seperti palu dan perlahan mencairkan tekanan berat dan kekhawatiran yang mereka pendam sampai sekarang. Kaka Yun Che, Sui Mei Yin melompat ke pelukan Yun Che dan menangis sepuasnya. Dia sudah terlalu sering menangis dalam beberapa hari terakhir dan itu hanya menyerah buruk beban dan rasa sakit di hatinya setiap kali dia menyerap pada dorongan itu. Tapi tidak lagi, akhirnya, dia bisa menangis lega bukannya kesakitan. Yun Che memegang Mei Yin dengan erat. Dia sudah menanggung terlalu banyak demi dia selama beberapa tahun terakhir. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkannya menyembunyikan rasa sakit yang menyayat jiwa dibalik senyumnya lagi. Dia tiba-tiba memandang Chi Wu Yao dan bertanya, bisakah seorang kaisar memiliki dua permaisuri, Wu Yao. Terkejut melintas di wajah Chi Wu Yao, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan menjawab, jika Anda adalah kaisar lain, maka ada banyak hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum membuat keputusan seperti itu. Tapi Anda bukan kaisar lain, kan? Apapun keinginan Anda, Anda hanya perlu menginginkannya untuk melihatnya selesai. Petik 2 Yunce bisa saja membuat keputusan tanpa meminta pendapatnya, tapi dia tetap melakukannya karena dia menghormatinya dan menjaga perasaannya. Dia mengerti itu. Kamu ingin menjadikan siaking Yue Ratumu? Muswanyin memotong ke pengejaran dengan cara yang paling langsung. Ya, Yunce mengangguk. Apa yang saya berhutang padanya tidak akan pernah, pernah, pernah dibayar. Aku hanya bisa, hanya. Meskipun dia telah kembali ke keadaan tenang beberapa saat yang lalu, tusukan ringan pada lukanya masih membuatnya sakit sampai mati lemas. Dia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan dirinya sebelum melanjutkan, ketika dia dan aku menikah di Floating Cloud City, kami mengadakan pesta, upacara, restu dari para tetua, dan setengah kota sebagai saksi kami. Setiap langkah upacara pernikahan, mengawal mempelai wanita, melintasi anglo, ritual berlutut ke langit dan bumi, dan mengikat rambut kami, satu, juga dilakukan dengan baik. Kami tanpa ragu adalah suami dan istri dalam segala hal. Pernyataan perceraian saya saat itu. Hanya saya yang menumpahkan darah saya untuk melampiaskan emosi saya. Itu tidak mengikuti kebiasaan atau mematuhi hukum, jadi itu sama sekali tidak efektif. Selain itu, nama kami masih tertulis dalam catatan pernikahan Floating Cloud City. Karena itu, kami selalu menjadi suami dan istri. Bahkan sebelum dia menyadari kebenarannya, dia tidak pernah meminta siapapun untuk menghapus namanya dan nama Xia King Yue dari catatan pernikahan kota Awan Apung. Seolah-olah dia benar-benar melupakannya sampai sekarang. Jadi iya, aku ingin secara anumerta menganugerahkannya sebagai permaisuriku. Dimengerti, Chi Wu Yao hanya mengatakan satu kata, tetapi tidak ada keraguan sama sekali. Juga, dia melanjutkan, saya ingin mengganti nama kerajaan kaisar masa depan kita sebagai. Apakah, Cloud Moon Realm, terdengar oke untukmu? Chi Wu Yao yang tersenyum menyuarakan pikirannya seolah dia bisa membaca pikirannya. Yun Che jelas melakukan segala daya untuk menebus kesalahan masa lalu. Bahkan bisa dikatakan bahwa keputusannya dibuat tanpa berpikir. Namun, Xia King Yue telah pergi selamanya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menebusnya, semuanya kosong dan tidak berarti. Tiba-tiba, kianya inger yang pendiam berbalik dan jatuh tanpa suara ke tanah. Namun, sebuah tangan menangkap pergelangan tangannya dengan kuat sebelum dia bisa melakukannya. Matanya bergetar melawan keinginannya. Satu-satunya orang yang bisa menangkapnya tanpa memicu insting pertahanannya sama sekali adalah Yunce. Kemana kamu pergi? Suara Yunce terdengar di belakangnya. Tidak ada cukup emosi dalam suaranya baginya untuk mengidentifikasi perasaannya saat ini. Dia menjawab tanpa berbalik, kamu mungkin tidak ingin melihatku sekarang. Ayo temukan saya di alam dewa kerajaan Brahma ketika Anda siap. Petik 2. Kianya inger adalah wanita yang sangat sombong. Dia telah berusaha menjaga suaranya tetap acuh-ta'acuh dan bermartabat. Namun, sedikit getaran masih berhasil masuk ke dalam suaranya. Cengkeraman di pergelangan tangannya sedikit mengendur, tapi Yunce tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang luar biasa hangat dan lembut. Jika dia adalah bulan yang memberiku cahaya saat aku tenggelam dalam kegelapan. Kalau begitu kamu adalah bayangan yang tidak pernah meninggalkan sisiku bahkan di saat-saat tergelapku. Setelah semua yang kita lalui bersama, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu melarikan diri dari sisiku? Kianye Yinger membeku, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat buram. Ingat apa yang saya katakan tentang masa depan saat kita masih berada di wilayah ilahi utara. Dia berkata lembut sambil menatap satu sisi wajah dan rambut emasnya. Aku tidak pernah melupakannya, dan kamu juga tidak. Chi Wu Yao Mu Suanyin. Kianye Yinger tidak memberinya jawaban. Angin sepoi-sepoi yang sama sekali tidak dingin menyapu tubuh mereka, tetapi dia mulai gemetar semakin keras, dan semakin keras, dan semakin keras. Itu tidak akan berhenti bagaimanapun caranya. Masih belum melepaskan Kianye Yinger, Yunce menepuk punggung Sui Mei Yin sekali sebelum berbisik, bawa aku ke tempat itu, Mei Yin. Kianying, kamu harus ikut dengan kami juga. Namun, Kianye Yinger tidak mendengarkannya. Dia tiba-tiba melemparkan tangannya ke samping sebelum menembak ke arah Cakrawala dengan kecepatan tinggi. Dia tidak pernah berbalik karena dia tidak ingin Yunce melihat wajahnya. Sui Mei Yin adalah gadis yang cerdas. Dia segera tahu di mana Yunce merujuk meskipun dia tidak jelas tentang hal itu. MN. Dia menjawab dengan lembut sebelum memanggil Welpiercer. Kilatan merah samar kemudian, keduanya menghilang ke udara tipis. Mu Suanyin dan Chi Wu Yao saling bertukar pandang. Dia telah berubah, kata Mu Suanyin sambil menghela nafas, tapi itu jelas diwarnai dengan kelegaan. Tidak, dunia di matanya yang berubah total, jawab Chi Wu Yao sambil tersenyum. MN. Mu Suanyin mengangguk setuju. Katakan, apakah menurutmu kita harus memberitahunya tentang Yunce? Chi Wu Yao bertanya tiba-tiba. Jarang melihat Chi Wu Yao berkonsultasi dengan siapapun tentang apapun karena dia biasanya sangat cerdas dan tegas. Ini adalah satu hal yang benar-benar tidak bisa dia putuskan. Apakah ini waktu yang tepat untuk memberitahunya rahasia lain? Atau tidak akan pernah ada waktu seperti itu? Mu Suanyin menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kita melupakan ini. Juga, Anda adalah permaisuri. Anda harus khawatir tentang diri Anda terlebih dahulu. Chi Wu Yao tersenyum. Tapi aku tidak keberatan menjadikan anakmu putra mahkota. Mu Suanyin berbalik dan berkata, aku menyerahkan permintaannya padamu. Mu Suanyin pasti khawatir setelah ayahnya tiba-tiba menghilang selama berhari-hari. Mu Suanyin pergi, tetapi Chi Wu Yao tidak segera pergi. Dia melihat langit untuk waktu yang sangat lama. Siaking Yue, aku. Bagaimanapun juga tidak salah tentangmu, dia berbisik sambil tersenyum dan akhirnya meletakkan kebingungan yang telah mengakar dalam benaknya terlalu lama. Atau bukan? Tapi apa alasan dibalik kepergian terakhirmu? Kamu tidak akan mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya. Rahasia, sungguh kata yang luar biasa namun menjengkelkan. Dia terus tersenyum. Kurasa aku mungkin tidak akan pernah bisa melepaskanmu. Di sudut yang jauh dari wilayah ilahi selatan, Yun Che dan Sui Mei Yin muncul di depan penghalang yang ditempa menggunakan kekuatan ilahi spasial penindik dunia sebagai dasarnya, dan kekuatan bulan tersembunyi yang unik dari alam dewa bulan sebagai pendukung. Meskipun itu hanya lapisan tipis, sangat sulit untuk menyembunyikan sebagian besar aura yang tersembunyi di balik penghalang. Penghalang khusus ini adalah alasan utama Chi Wu Yao pada akhirnya tidak dapat menemukan dewa bulan yang hilang meskipun mengerahkan kekuatan dari keempat wilayah dewa untuk menemukan mereka. Sekarang dia cukup dekat, Yun Che bisa merasakan delapan aura dewa bulan yang berbeda berada di dalam penghalang. Ada juga aura dari 27 utusan ilahi dewa bulan. Saudari King Yue menemukan planet ini dan meletakkan penghalang ini hampir sejak awal, kata Sui Mei Yin lembut. Dia memberitahuku bahwa dia akan menyembunyikan inti dari alam dewa bulan di tempat ini setelah kakak Yun Che kembali. Dia juga meminta saya untuk meminta Anda untuk memaafkan mereka dan mengembalikan alam dewa bulan kepada mereka setelah Anda menjadi penguasa dan penguasa alam dewa. Mei Yin, kamu lah yang menyelamatkan keluarganya dan hidupnya. Karena itu, saya yakin dia akan menyetujui permintaan Anda apapun yang terjadi. Saya yakin seseorang secerdas Anda akan menemukan cara yang lebih baik dari saya untuk menjelaskan sesuatu, metode yang lebih baik yang akan mengarah pada hasil yang lebih baik. Sui Mei Yin tidak pernah bisa melupakan apapun yang dikatakan Xia King Yue padanya. Tetapi, Yun Che tidak mengatakan apa-apa. Saat dia mulai berjalan, Sui Mei Yin membuat gerakan mengiris dengan WorldPR Ser dan mengikuti di belakang Yun Che ke penghalang. Tidak ada yang mendeteksi entry mereka sama sekali. Aura dewa bulan segera menjadi jelas setelah mereka memasuki penghalang. Anehnya, kedelapan dewa bulan dan 27 utusan ilahi dewa bulan hadir di tempat kejadian. Terlebih lagi, itu terdengar seperti pertengkaran sengit antara dewa bulan, sedemikian rupa sehingga beberapa aura mereka menjadi tidak terkendali. Bab 1933 itu menyalakan jalan pulang. Lepaskan aku, hari ini adalah hari di mana aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini bagaimanapun caranya. Gemuruh. Terdengar ledakan keras, dan planet alam bawah yang rapuh di bawah kaki mereka mengerang dengan cara yang menunjukkan bahwa planet itu dapat dihancurkan kapan saja. Cukup. Yue Wu Ji menegur Crimson Cruel Moon God sambil memegang cengkraman maut di lengannya, seluruh alam dewa telah jatuh ke tangan Yun Che, dan bahkan kaisar dewa yang masih hidup menginjak es tipis. Anda pada dasarnya melakukan bunuh diri jika Anda pergi ke sana sekarang. Aku lebih baik mati daripada terus hidup seperti ini lagi. Crimson Cruel Moon God menjabat tangan Yue Wu Ji ke samping dan berkata dengan mata merah. Tiga tahun. Sudah tiga tahun sejak kami datang ke tempat yang ditinggalkan dewa ini. Apa kau tahu bagaimana perasaanku selama tiga tahun terakhir? Kami adalah pembawa warisan dewa bulan dan kami sangat luar biasa. Tapi hari ini, kita terpaksa bersembunyi di alam bawah ini seperti anjing. Tidak, bahkan seekor anjing memiliki lebih banyak kebebasan dan martabat daripada kita. Semua dewa bulan dan utusan dewa bulan mengenakan ekspresi rumit di wajah mereka. Ini adalah perintah terakhir mendiang kaisar dewa. Yue Wuji menegur dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Semua orang meremehkan Yunce dan kekuatan wilayah ilahi utara saat itu. Jika bukan karena rencananya, kita sudah lama mati karena kekuatan Yunce. Kita akan menemui akhir yang sama dengan Eternal Heaven. Itu lagi, aku sudah sering mendengarnya sampai muak. Crimson Cruel Moongat mengucapkan dengan gigi terkatuk, juga, menurutmu mengapa kita berada dalam kondisi ini hari ini? Itu semua karena dia. Crimson kejam, dewa bulan Giyok Biru melangkah maju dan berkata dengan marah, kamu tidak akan menghina atau memfitnah tuan. Fitnah. Crimson Cruel Moongat menyapu pandangannya ke wajah semua orang sebelum menusupkan jari ke arah mereka. Apakah kalian semua masih berpikir bahwa tuduhanku adalah fitnah? Almarhum kaisar dewa adalah istri Yunce. Dia mungkin telah memilih untuk bergabung dengan musuh-musuhnya saat itu, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah satu-satunya pilihan rasional yang bisa dia buat saat itu. Anda semua tahu berapa banyak kerajaan raja yang telah diampuni Yunce sejak menyatukan empat wilayah ilahi. Dia akan memaafkan alam dewa bulan juga jika mendiang kaisar dewa tidak cukup bodoh dan kejam untuk mencoba membunuh Yunce dua kali dan menghancurkan alam bintangnya. Itulah mengapa Yunce menghukum Moongat rilem lebih keras daripada dunia bintang lainnya di primal chaos. Itulah mengapa alam dewa bulan benar-benar hancur dan mengapa kita terjebak dalam hal ini. Diam. Ciang. Ada kilatan biru dan Crimson Cruel Moongat merasakan pedang berwarna hijau gelap menekan tenggorokannya. Yao Yue, dewa blue jademon mengucapkan dengan aura yang sedikit acak-acakan satu lagi kata tidak hormat terhadap guru. Dan aku akan membunuhmu sendiri. Tapi Crimson Cruel benar, keluh dewa bulan lainnya. Mengapa kamu membelanya bahkan sekarang, Yao Yue? Cukup, tutup mulutmu. Yue Wuji memelototi pembicara sebelum menghadapi Crimson Cruel sekali lagi. Kamu bebas untuk bunuh diri jika kamu mau. Tapi ketahuilah bahwa kamu akan menyeret kami semua bersamamu ke kuburan saat kamu mengungkapkan lokasi kami. Kami nyaris tidak berhasil melarikan diri dengan warisan dewa bulan yang utuh, dan sekarang kamu akan menghancurkan semuanya dengan seenaknya. Dia menurunkan volumenya sebelum melanjutkan, tahan sebentar lagi. Almarhum Kaisar Dewa memberitahu saya bahwa seseorang akan datang dan membawa kami keluar. Ketika saatnya tiba, kita akan dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Dan ditertawakan oleh seluruh dunia. Crimson Cruel Moongat Meraung, Surga Abadi, Laut Selatan, Dewa Naga. Mereka mungkin telah musnah, tapi setidaknya mereka semua pernah bertarung melawan Yun Che sebelumnya. Namun, kami melarikan diri dengan ekor di antara kaki kami sebelum menyerang Yun Che. Benar-benar lelucon. Sayang sekali. Bahkan aku tidak bisa memaksa diriku untuk melihat wajahku sendiri dengan apapun kecuali cemohan. Terus, apa yang lebih penting? Kebanggaan kita atau warisan dewa bulan? Yue Wuji menegur dewa bulan kejam Crimson bahkan lebih keras dari sebelumnya. Saya ulangi, alasan kami bertahan sampai hari ini bukan karena kami terlalu pengecut untuk mati, tetapi karena kami perlu menjaga warisan dewa bulan tetap hidup. Apakah Anda benar-benar ingin melihat warisan kami terputus secara permanen seperti Surga Abadi atau Laut Selatan? Petik 2. Yue Wuji telah menerima Imperial Moon Glaze perl dari Xia King Yue, yang berarti bahwa dia adalah kaisar dewa bulan saat ini. Namun, otoritasnya jelas tidak bisa dibandingkan dengan milik Xia King Yue atau Yue Wuya. Dia tidak mampu benar-benar memerintah dewa bulan. Dewa bulan merah kejam mendorong Yue Wuji dan mencoba mengatakan sesuatu. Kemudian, ekspresi dan tubuhnya membeku seolah-olah dia disambar petir. Dia bukan satu-satunya yang menyadarinya. Semua orang juga melihat ke atas dengan kaget. Mimpi buruk hidup mereka berdiri hanya 1,5 kilometer di atas kepala mereka. Yun, Yun, Yun Chee. Dewa bulan segera memanggil kekuatan mereka. Kebencian apapun yang mereka pegang terhadap satu sama lain segera disingkirkan saat mereka berdiri bersama sebagai satu. Namun, mereka masih tidak bisa menahan gemetar seolah-olah mereka telah tenggelam di neraka yang paling dingin. Berdiri di garis depan kelompok, Yue Wuji mengepalkan jarinya cukup erat untuk mematahkannya. Mengetahui seberapa dalam Yun Chee membenci Moon God Realm, dia sudah bisa membayangkan skenario terburuk di benaknya. Yun Chee memperhatikan mereka satu per satu. Dia bisa merasakan ketakutan mereka, keputus asaan mereka yang semakin besar dan tekad mereka yang suram untuk berjuang sampai akhir yang pahit. Yue Wuji, Yun Chee memulai, Mutiara berkilau bulan kekaisaran masih bersamamu, kan? Yue Wuji menggertakan giginya dan menandingi mata Yun Chee tanpa memberikan satu inci pun. Jadi bagaimana jika itu? Seluruh dunia mungkin ada di telapak tangan Anda sekarang, tetapi ini adalah satu hal yang tidak akan Anda miliki. Kita, akan hidup dan mati bersama dengan Mutiara mengkilap bulan kekaisaran. Imperial Moon Glace Pearl milik para dewa bulan. Saya tidak akan mengambilnya dari Anda, saya juga tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari Anda. Yun Chee melihat ke bawah dari atas, tapi dia memastikan untuk sedikit meringankan nadanya. Apapun yang Yue Wuji atau dewa bulan di belakangnya harapkan untuk dikatakan oleh Yun Chee, jelas bukan ini. Aku datang ke sini hari ini untuk membuat permintaan, lanjut Yun Chee. Keheranan di mata dewa bulan semakin besar ketika mereka mendengar Yun Chee menggunakan kata, permintaan. Saya tidak dapat memulihkan alam dewa bulan yang saya hancurkan, jadi. Saya hanya dapat membangun yang baru dan berharap itu akan cukup. Aku akan membutuhkan bantuan kalian semua untuk melakukan ini. Tidak ada niat membunuh atau tekanan iblis yang menghancurkan jiwa. Hanya ada kata-kata yang mereka tidak percaya mereka dengar sama sekali. Yue Wuji menggelengkan kepalanya seolah ingin membangunkan dirinya sebelum bertanya, apa? Apa maksudmu dengan itu? Aku telah memutuskan untuk secara anumerta menganugerahkan siaking Yue gelar permaisuriku, meskipun itu, Yun Chee menarik napas ringan sebelum mengerutkan alisnya. Alam dewa bulan adalah keterikatan terbesarnya. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya dan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada untuk memulihkan alam dewa bulan ke kejayaannya yang dulu. Jika Anda bersedia membantu saya, maka datanglah ke kota Kaisar Yun dalam waktu setengah bulan. Bola mata Yue Wuji tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dia menjadi diam seperti patung. Lama setelah Yun Chee dan Sui Mei Yin pergi, dewa bulan masih belum bisa mendapatkan kembali seluruh kemampuan pikiran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi padamu selama beberapa hari terakhir, kakak Yun Chee? Setelah mereka kembali ke alam dewa, Sui Mei Yin menatap Yun Chee dari atas ke bawah sambil memegang lengannya. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa kamu entah bagaimana telah berubah. Yun Chee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda, jadi saya hanya akan mengatakannya seperti ini, mungkin terlihat seperti saya hanya duduk di bukit itu dan tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari terakhir, tetapi saya benar-benar mengalaminya. Pengalaman yang paling luar biasa sepanjang hidup saya. Sangat sulit dipercaya bahwa tidak ada yang akan mempercayai saya bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. petik 2 Eh, Sui Mei Yin semakin terkejut. Tapi aku tidak bisa memberitahumu apa itu. Ternyata, memang ada rahasia yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada siapapun di dunia ini. Dia tidak pernah bisa mengungkapkan rahasia Dewa Leluhur. Tiba-tiba, Yun Chee mengalihkan pandangannya dan berhenti. Itu karena dia merasakan Xia Yuan Ba. Mereka berada di alam bintang tengah wilayah ilahi selatan yang disebut alam sembilan wajah. Dua praktisi mendalam rilem asal ilahi saat ini sedang melakukan pertempuran di atas platform yang sangat besar. Salah satunya tidak lain adalah Xia Yuan Ba. Xia Yuan Ba telah berkembang pesat sejak dia memasuki alam dewa. Dia sekarang adalah praktisi tingkat 6 Divine Origin Rilem yang mendalam dan tidak jauh dari memasuki level 7 Divine Origin Rilem. Namun, lawannya adalah praktisi mendalam rilem asal ilahi tingkat 8 yang sebenarnya. Biasanya, pertempuran antara praktisi mendalam rilem asal ilahi tidak layak ditonton di alam bintang tengah. Namun, pemandangan Xia Yuan Ba akan berhadapan dengan lawan dua tingkat di atasnya telah menyebabkan darah para penonton mendidih tidak seperti sebelumnya. Raungan Xia Yuan Ba terdengar seperti binatang buas yang haus darah. Berkali-kali dia dijatuhkan ke tanah, tetapi berulang kali dia bangkit untuk menantang lawannya lagi. tubuhnya dipenuhi luka, tetapi kekuatan yang mengalir di tubuhnya hampir tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sama sekali. Seolah-olah dia tidak akan pernah kehabisan energi. Pada awalnya, lawan Xia Yuan Ba memandang rendah dirinya karena dia dua tingkat lebih lemah. Kemudahan itu berangsur-angsur berubah menjadi keseriusan, dan kemudian dari keseriusan menjadi ketakutan. Gemuruh. Xia Yuan Ba meraung lagi dan menyerang lawannya sekali lagi. Bentrokan kekuatan menghasilkan gemuruh yang hampir tidak seharusnya berasal dari seorang praktisi Divine Origin Realm, dan untuk pertama kalinya, orang yang diterbangkan bukanlah Xia Yuan Ba, tetapi lawannya yang dominan selama ini. Bang! Setelah lawannya jatuh ke tanah, dia tidak segera bangkit kembali. Sebaliknya, dia mundur dari Yuan Ba di pantatnya, melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, berhenti. Berhenti. Saya kehilangan. Kamu. Kamu monster sialan. Petik 2. Raungan penonton memenuhi udara, dan Xia Yuan Ba akhirnya berlutut. Meski begitu, tidak ada yang menyembunyikan kilatan gembira di matanya. Sangat bagus. Penatua yang bertanggung jawab atas pemilihan itu mengangguk. Xia Yuan Ba, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam tes eliminasi terakhir lagi. Sembuhkan lukamu dan besiaplah untuk bergabung dengan pengadilan ke-22 dalam tiga hari. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan ini untuk bertarung dengan praktisi tingkat 8 Divine Origin Realm sebagai praktisi tingkat 6 Divine Origin Realm sampai mereka kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Siapapun dapat melihat bahwa Xia Yuan Ba adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tidak. Xia Yuan Ba baru saja akan memberikan tanggapannya ketika sebuah suara rendah dan bermartabat berbicara. Semua suara di sekitarnya menghilang menjadi keheningan total dan bahkan para tetua sedikit membungkuk dan berteriak ketakutan kami menyapa Raja Kerajaan yang agung. Ini adalah tes seleksi murid luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan perhatian Raja Kerajaan yang agung akan meremehkan. Huff! Fena Ilahi Kaisar tirani adalah keajaiban dari surga sendiri. Seperti aku akan membiarkan dia terbuang di tanganmu. suaranya semakin dingin. Si Ayuan Ba, kamu tidak boleh bergabung dengan pelataran luar. Sebaliknya, temui aku di aula dalam-dalam tiga hari. Berdengung. Semua orang merasa seperti sejuta petir baru saja meletus di samping telinga mereka. Makna Raja Kerajaan itu jelas. Dia akan mengambil Si Ayuan Ba sebagai murid langsungnya. Itu adalah mimpi yang bahkan tidak berani diimpikan oleh sebagian besar praktisi yang hadir di tempat kejadian. Di peron, Si Ayuan Ba perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Junior Si Ayuan Ba mematuhi perintah Raja Kerajaan Besar. Tinggi di langit, Yun Che menyaksikan seluruh adegan sambil merasakan semua jenis emosi. Ketika dia pertama kali memasuki alam dewa, dia juga telah memasuki sekte alam bintang tengah dan menjadi murid langsung Raja Kerajaan. Setelah Si Ayuan Ba kembali ke ruangnya untuk berkultivasi dan memulihkan diri, Yun Che menyelinap masuk dan muncul di hadapannya. Setelah kejutan awal berlalu, Si Ayuan Ba melompat berdiri dan membuka lebar tangannya untuk menyambut Yun Che dengan gembira. Namun, dia berhenti setelah mengambil langkah pertama dan senyumnya menjadi jauh lebih terkendali dari sebelumnya, Brod. Apakah kamu melihat semuanya? Hehehe. Dia akan memanggil Yun Che sebagai saudara ipar sampai pikirannya terperangkap di mulutnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memanggil Yun Che seperti itu lagi setelah mengetahui kebenaran. Yuan Ba, Yun Che memperhatikan temannya dengan perasaan yang kompleks. Saya memiliki sumber daya terbaik di seluruh dunia. Saya dapat menempatkan Anda di kerajaan manapun yang Anda sukai. Apakah kamu yakin? Kamu tidak ingin aku melakukannya? Kami membicarakan hal ini. Kali ini, saya ingin bergantung pada kekuatan saya sendiri. Xia Yuan Ba tertawa kecil. Aku tidak tahu dari mana sifat keras kepalaku berasal, tapi aku hanya merasa bahwa aku tidak boleh terus bergantung pada kakak. Eh, maksudku kamu suka saat kita masih muda? Kalau tidak, suatu hari aku bahkan mungkin tidak punya hak untuk melihat punggungmu lagi. Yun Che mengalihkan pandangannya sedikit dari senyum Xia Yuan Ba. Dia tidak tahu bahwa dia pernah memiliki bakat terbesar di alam semesta. Bab 1934 Jurang Mimpi Buruk 1 Seandainya Xia Yuan Ba mengungkapkan hubungannya dengan Yun Che, Middle Realm King yang menyatakan bahwa dia akan mengambilnya sebagai murid langsungnya beberapa saat yang lalu akan langsung mengencingi celananya. Namun dia tidak melakukannya. Ini adalah dunia baru dan titik awal baru. Kali ini, dia akan mencapai puncak kekuatan dengan kedua kakinya sendiri. Sangat baik, jawab Yun Che. Dia akan menghormati pilihan Xia Yuan Ba, tentu saja. Dia juga bisa merasakan semacam gairah terpendam di mata saudaranya. Semakin fena ilahi kaisar tirani terbangun, semakin besar keinginannya akan kekuasaan dan kebanggaan akan kekuatannya sendiri. Dia yakin tidak butuh waktu lama sebelum Xia Yuan Ba membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini untukmu, Yuan Ba. Yun Che menyerahkan Yuan Ba sebuah batu permata yang bersinar merah samar. Itu tidak lain adalah Giyok Dunia ketiga dan terakhir. Ini disebut Giyok Dunia. Ini akan memindahkan Anda ke kota Kaisar Yun hanya dalam beberapa tarikan napas dimanapun Anda berada. Pastikan Anda mengenakan ini pada orang Anda sehingga Anda dapat segera menggunakannya jika Anda menghadapi krisis yang tidak mungkin terjadi. Dia telah memberikan Giyok Dunia pertama kepada Yun Wuxin dan yang kedua kepada Jun Si Lei. Hari ini, dia memutuskan bahwa Xia Yuan Ba akan memiliki Giyok Dunia ketiga dan terakhir. Memiliki artefak ilahi spasial berarti memiliki kehidupan ekstra. Biasanya, tidak ada yang akan menolak hadiah yang begitu berharga, tetapi Xia Yuan Ba melambaikan tangannya tanpa ragu dan berkata, tidak apa-apa, aku tahu secara langsung betapa sulitnya melintasi ruang alam dewa. Anda harus menyimpan ini untuk Wuxin daripada saya yang kecil. Juga, Xia Yuan Ba menambahkan dengan serius, jika suatu hari aku binasa di alam dewa, itu berarti kekuatan atau nasibku tidak cukup. Saya akan menerimanya tanpa penyesalan. Petik 2 Namun kali ini, Yun Che tidak menghargai pilihan Xia Yuan Ba. Dia menempelkan Giyok Dunia ke pinggang Xia Yuan Ba dengan energinya sendiri. Yuan Ba, aku tahu setiap langkah yang kamu ambil mulai sekarang tidak akan takut dan jujur pada dirimu sendiri, tapi aku masih berharap kamu akan menghargai hidupmu sendiri. Aku tidak akan pernah bisa tenang jika sesuatu terjadi padamu. Xia Yuan Ba membuka mulutnya, tapi dia akhirnya tidak menolak Giyok Dunia untuk kedua kalinya. Yun Che lalu berkata sambil tersenyum, satu hal lagi. Jangan ragu untuk memanggilku sebagai kakak ipar seperti sebelumnya. Ah! Reaksi Xia Yuan Ba lebih besar dari semua reaksi lain yang dia tunjukkan sampai saat ini. B. Benarkah? Apakah itu berarti kamu tidak membenci kakakku seperti sebelumnya, kakak ipar? Membenci. Yun Che membuang muka lagi dan tertawa pahit. Aku tidak berhak membencinya. Aku tidak akan pernah punya hak untuk membencinya. Petik dua tanda tanya tanda tanya petik dua. Xia Yuan Ba sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Yun Che. Dia telah mempelajari kebenaran dari segalanya selama dia tinggal di alam dewa. Lagi pula, praktis tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama Xia King Yue. Dia mengetahui bahwa saudara perempuannya adalah kaisar dewa bulan, bahwa dia telah mencoba untuk membunuh Yun Che dengan tangannya sendiri lebih dari sekali, dan bahwa dia melangkah lebih jauh dengan menghancurkan bintang kutub biru. Tentu saja, dia juga mengetahui bahwa Yun Che adalah orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Alasan dia tidak menyebut Yun Che sebagai kakak ipar hari ini bukan karena dia merasa enggan atau karena dia membencinya atas pembunuhan saudara perempuannya, tidak sama sekali. Itu karena dia memikirkan semua siksaan yang telah dialami Yun Che selama beberapa tahun terakhir. Dan percaya bahwa dia tidak memiliki hak untuk memanggilnya saudara iparnya lagi. Apa yang dia tinggalkan bukanlah kebencian, tetapi hutang yang tidak akan pernah bisa saya bayar. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dia katakan tanpa menumpahkan kacang sepenuhnya, jadi dia hanya menepuk bahu Xia Yuan Ba dan berkata, apapun yang kamu lakukan, selalu ingat untuk memperlakukan dirimu dengan baik, Yuan Ba. Ingat, Anda tidak berhutang apapun kepada siapapun, tetapi dunia ini berhutang segalanya kepada Anda. Yun Che pergi setelah mengatakan itu. Untuk waktu yang lama, Xia Yuan Ba berdiri di tempat dia linglung, bingung, dan dengan rasa lega yang memenuhi matanya yang ganas dengan air mata. Yun Che belum menjelaskan semuanya, tapi dia sudah mengatakan cukup untuk Xia Yuan Ba untuk mengetahui bahwa kakak perempuannya bukanlah penjahat kejam dan tanpa ampun yang diklaim semua orang. beban berat beban berat dan rasa bersalah yang selama ini duduk di hatinya menguap menjadi apa-apa. Benua langit yang mendalam, kota awan terapung. Itu adalah pagi yang damai seperti biasa di kediaman Xiao. Xiao Lingqi sedang melipat beberapa pakaian dalam diam. Pakaiannya sudah tua, dan beberapa di antaranya rusak. Namun, tidak ada setitik debu pun yang terlihat di kain. Yun Che telah mengenakan pakaian ini ketika dia masih muda. Jelas, Yun Che telah melampaui mereka sejak lama, tetapi Xiao Lingqi tidak akan pernah bisa membuangnya. Bahkan, dia sering mengeluarkannya dari lemari dan merapikannya. Itu karena Yun Che yang memakainya adalah miliknya dan hanya miliknya. Hari ini, dia berdiri di puncak dunia sebagai Kaisar Yun, makhluk yang tidak membutuhkan perlindungannya atau tidak mampu menemaninya sepanjang waktu seperti sebelumnya. Sejak dia membawa Yun Wuxin ke alam dewa, sudah hampir setahun sejak mereka bertemu. Tiba-tiba, dia menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke belakang. Di sana Yun Che mengawasinya dengan cinta yang dalam di matanya dari pintu masuk. Yang dia tahu, dia bisa saja berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Che kecil. Hanya itu yang berhasil dia katakan sebelum dia melangkah ke arahnya dan menekan kepalanya dengan lembut ke dadanya. Ah! Xiao Lingqi menjerit kecil karena terkejut sebelum bersantai dalam pelukan. Sambil melingkarkan lengannya di punggungnya, dia bertanya, kamu kembali. Apakah perjalananmu mengelilingi alam dewa dengan Wuxin sudah berakhir? Belum, jawab Yun Che. Dia menutup matanya sambil memeluknya erat-erat. Eh, apakah sesuatu terjadi selama perjalanan Anda? Xiao Lingqi bertanya dengan prihatin. Yun Che menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya tiba-tiba merindukanmu, jadi aku kembali untuk menemuimu. Mem, Xiao Ling menjawab dengan lembut tanpa bertanya apapun. Dunia benar-benar tempat yang tak terduga. Anda tidak pernah bisa menebak, kejutan menyenangkan, seperti apa yang mungkin diberikannya kepada Anda kapan saja. Siapa yang mengira bahwa wanita dipelukannya, bibi kecilnya, dan teman masa kecilnya akan menjadi inkarnasi dari dewa leluhur itu sendiri? Siapa yang akan mengira bahwa dewa leluhur akan bertindak terlalu jauh dengan merusak tubuhnya sendiri hanya untuk membuat hidupnya lebih baik? Ini mungkin satu-satunya hal paling konyol yang pernah terjadi sejak penciptaan primal chaos. Dia merasa bahwa tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan yang sesuai dengan momen ini. Dia hanya bisa memeluknya lebih erat dan lebih erat lagi. Sekarang setelah kehendak leluhur tertidur, dia tidak akan memiliki mimpi, itu atau mengetahui bahwa dia benar-benar dewa leluhur lagi. Dia hanya akan menjadi Xiao Lingqi dan Xiao Lingqi saja. Ketika dewa leluhur menyelesaikan siklus kehidupan ini, dia akan bergabung dengan kehendak leluhur dan bersiap untuk memasuki siklus berikutnya. Kenangannya sebagai Xiao Lingqi mungkin menjadi tidak berarti seperti setitik debu yang sedikit lebih besar di alam semesta. Dia tidak akan pernah memperlakukannya seperti sebelumnya. Adapun dia, tidak akan ada reinkarnasi untuknya. Ketika dia mencapai akhir hidupnya, dia akan menghilang sepenuhnya dari alam semesta ini seperti orang lain. Disebutkan dalam catatan kuno dewa naga bahwa reinkarnasi tidak lagi ada di dunia ini karena sumur samsara telah dihancurkan. Setelah era para dewa berakhir, semakin sedikit harapan untuk memulihkan siklus reinkarnasi. reinkarnasinya sendiri adalah kasus khusus yang didorong oleh dewa leluhur dengan paksa melalui cermin samsara. Sekarang kehendak leluhur telah kembali tidur, itu jelas tidak akan terjadi lain kali. Dalam hal ini, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Dia akan memberikan dewa leluhur. Tidak, lingkinya, kenangan terbaik yang bisa dia berikan dalam hidup ini. Satu tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Berita terbesar tahun ini tanpa diragukan lagi adalah penobatan Kaisar Yun bukan hanya satu, tapi dua permaisuri. Chi Wu Yao bernama Permaisuri Iblis, dan mendiang Xia King Yue, Permaisuri Ilahi. Dia juga memerintahkan penghentian sementara pembangunan Kaisar Yun rilem dan mengalihkan seluruh sumber daya dan tenaga alam dewa untuk membangun kembali alam dewa bulan sebagai gantinya. Tidak ada pengumuman resmi atau penjelasan mengapa keputusan itu dibuat. secara alami, itu memicu rumor dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk Dewa Bulan dan utusan Ilahi Dewa Bulan, tahun khusus ini terasa seperti mimpi yang tidak dapat mereka bangun. Selama bertahun-tahun, mereka percaya bahwa persembunyian mereka pada akhirnya akan berakhir dengan pengejaran pembunuhan dan eksekusi berikutnya di tangan Kaisar Yun. Sebagai gantinya, dia secara pribadi mengundang kembali ke alam dewa, secara anumerta memahkotai almarhum Kaisar Dewa mereka sebagai permaisuri ilahi, dan benar-benar mencurahkan setiap sumber daya dan tenaga yang tersedia untuk membangun kembali alam Dewa Bulan. Faktanya, Yunce secara pribadi telah memilih dunia bintang terbaik untuk mereka sebelum konstruksi dimulai. Kecepatan konstruksi dan jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang diinvestasikan ke dalamnya jauh melebihi imajinasi Dewa Bulan. Setahun masih terlalu singkat untuk mengembalikan Divine Moon City ke kejayaannya, tapi itu pasti tidak akan memakan waktu lebih lama. Sepanjang tahun, Yunce menghabiskan hampir separuh waktunya hanya untuk menonton alam Dewa Bulan yang baru perlahan-lahan membangun kembali dirinya menjadi bentuk dalam ingatannya. Alam Dewa Awal Mutlak, Jurang Ketiadaan. Ding! Space itu sendiri tersentak, tetapi itu hanya menyebabkan dering lembut yang instan. Jun Silei perlahan berbalik. Dia tidak menghunus pedang tanpa nama, tetapi energi pedang tanpa nama yang tak berujung memenuhi ruang dalam jarak 50 km darinya. Kekuatannya yang dalam hampir tidak meningkat selama tahun-tahun yang dia habiskan di alam Dewa Awal Mutlak, tetapi penguasaan aura pedangnya telah memasuki alam yang sama sekali berbeda. Ketika Jun Wuming melihat muridnya menghancurkan ruang itu sendiri tanpa meninggalkan satu jejak pun di belakang, senyum bangga melekat di wajahnya untuk waktu yang lama. Kulitnya memerah, dan matanya jernih. Dia benar-benar terlihat lebih muda dari tahun lalu. Jun Silei mendarat di depan tuannya dan berkata, Aku! Akhirnya aku mencapai alam yang kamu bicarakan, Tuan! He he! Jun Wuming berkata setelah terkeke, hanya butuh 3.000 tahun atau lebih untuk mencapai alam ini, yang jauh lebih baik daripada Tuanmu saat itu. Leer, merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku untuk memilikimu sebagai muridku. Tidak, Tuan! Merupakan keberuntungan terbesar saya untuk bertemu dengan Anda, kata Jun Silei sambil bersujud di depan Jun Wuming. Aku terus mengatakan ini, tapi aku benar-benar tidak menyesal dalam hidup ini. Saya hanya bisa menawarkan sejuta terima kasih kepada surga karena telah memberi saya waktu untuk melihat ini dengan mata kepala sendiri. Jeda kemudian, dia melanjutkan tanpa kehilangan senyumnya, sekarang, saatnya kita akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal. Petik 2 titik 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 tanda seru tanda seru petik 2. Jun Sulei segera mendongak dengan air mata di matanya. Tuan! Ter! Jun Wuming mengangkat kedua tangannya. Tidak hanya kulitnya terlihat seperti baru, mereka juga ditutupi oleh semacam cahaya kristal. Detik berikutnya, pedang yang akan dia curahkan sepanjang hidupnya untuk mengasah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Dia sepertinya tahu bahwa dia akan menghilang dari dunia ini. Tidak perlu sedih, Leyer. Tuanmu akan meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Jun Wuming berkata sambil tersenyum, terima kasih telah menemani lelaki tua yang sekarat ini selama beberapa tahun terakhir. Ketika saya pergi, Anda akhirnya akan dapat mencari kehidupan yang Anda inginkan. Mengejarnya seperti Anda mengejar pedang, Leyer. Pastikan untuk menyala terang dan gigi agar tidak meninggalkan penyesalan dalam hidup Anda sendiri. Jun Silei hampir tidak bisa membentuk kata-kata pada saat ini. Murid ini harus mematuhi ajaran tuannya. Pada saat inilah embusan angin menyapu mereka. Itu adalah fenomena yang mustahil mengingat mereka berada di tepi Abyss of Nottingness. Namun, Jun Silei terlalu terperosok dalam kesedihan untuk menyadarinya. Namun, angin yang tidak biasa tidak memudar. Itu terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai ruang itu sendiri mulai bergetar hebat. Jun Silei akhirnya tersadar dari kesedihannya dan mendongak dengan bingung. Petir dan matanya yang dipenuhi pedang melihat retakan spasial tipis muncul di mana-mana. Ekspresi damai Jun Wuming berubah menjadi kekhawatiran juga. Gemuruh. 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 Distorsi spasial yang tidak wajar hanya berlangsung beberapa nafas. Alih-alih meredah, itu diikuti oleh ledakan spasial yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah alam dewa awal absolut, ruang di sebelah jurang ketiadaan. Penglihatan mereka terdistorsi, tetapi itu bukan karena mata mereka tiba-tiba memutuskan untuk berhenti berfungsi dengan baik. Itu adalah retakan spasial yang tiba-tiba menyebar dengan kecepatan yang tidak terkendali. Fenomena seperti ini biasanya terjadi hanya ketika kaisar dewa saling bertarung. Pada saat inilah Jun Silei akhirnya menyadari bahwa perubahan mendadak telah dimulai dari tempat terakhir yang dia harapkan, jurang ketiadaan itu sendiri. Terbang. Jun Wuming menangis memperingatkan. Jun Silei tersentak dari linglung, membawa Jun Wuming bersamanya dan melesat kekejauhan dengan kecepatan tinggi. Namun, keruntuhan spasial terus tumbuh semakin intens dan gelombang pasang yang tampaknya mampu melahap apa saja dan segala sesuatu yang menghalangi jalannya ada tepat di belakang mereka. Agains the Gods, chapter 1935 Bahasa Indonesia. Mereka terbang sekitar 5 km lagi sebelum ledakan lain terjadi di belakang mereka. Akhirnya, ruang yang retak itu benar-benar hancur dan semua yang ada di dalamnya hancur berkeping-keping. Bencana spasial yang tiba-tiba akhirnya tampaknya telah berhenti. Ledakan spasial dan gejolak berikutnya dengan cepat meredah juga. Masih sok, Jun Silei melambat dan melihat ke belakang. Dia melihat cahaya mendalam yang aneh menembak ke langit dan menembus langit putih ke abu-abuan dari alam dewa awal absolut. Cahaya itu sendiri cukup aneh, tetapi yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa cahaya itu berasal dari abyss of nothingness yang seharusnya mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Apa itu? Jun Silei bergumam tanpa sadar. Jun Wuming perlahan berbalik juga, namun matanya tidak tertuju pada cahaya yang dalam, tetapi debu tebal dan ruang yang masih bergetar di sekitar abyss of nothingness. Debu berangsur-angsur mengendap dan jarak pandang membaik. Beberapa bayangan perlahan bangkit. Di mana? Suara seorang pria parubaya yang serak bercampur dengan sedikit rasa sakit dan gentar bergema. Di mana ini? Heh, 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 seorang pria lain tertawa kecil. Saya tidak berpikir kita akan hidup melalui itu. Tapi itu masih gagal. Sialan. Kapan kita akan terbebas dari debu abisal terkutuk ini? Ya. Suara itu berhenti, dan semua sosok membeku seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti. Kemudian, mereka mulai menggigil dan berteriak sekuat tenaga. Ini, itu bukan debu abisal. Bukan debu abisal. Bukan debu abe yssal. Teriakan yang tiba-tiba itu benar-benar menyebabkan Jun Silei pingsan sesaat. Telinganya menjadi tulis seketika, dan jeroannya bergejolak hingga dia merasa ingin memuntahkan darah. Gemuruh. Orang yang berdiri di garis depan melambaikan tangannya dan menyebarkan debu di sekitar kelompoknya, langsung mengungkapkan tujuh orang. Ketujuh orang itu adalah wajah-wajah asing. Mereka semua membawa berbagai tingkat luka, tetapi alih-alih rasa sakit, mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Adapun aura mereka. Jun Wuming benar-benar beberapa saat lagi dari akhir hidupnya. Segera, pikirannya akan menguap menjadi apa-apa. Namun saat ini, pupil matanya benar-benar mengerut. Dia tampak seperti sedang menahan kejutan terbesar dalam 50 ribu tahun hidupnya. Kami berhasil. Kami berhasil. Tidak ada debu abisal di sini. Tidak ada debu abisal. Hahaha. Hahaha. Sekali lagi, Tawa gila mengguncang Jun Sulei dengan keras dan mengancam akan menjatuhkannya dari langit. Pergi. Pergi sekarang. Jun Wuming mendesak dengan suara gemetar, tapi jiwa Jun Sulei terlalu terguncang untuk mendengar tuannya. Nyatanya, jiwanya bukan satu-satunya yang bergetar. Dunia itu sendiri sedikit bergetar. Aura kegelisahan secara bertahap menyelimuti seluruh God Realm of Absolute Beginning. Tuan Ksatria, kita harus mengirimkan surat wasiat kita sekarang sebelum lorong ditutup. Kita perlu memberi tahu para pendeta bahwa kita telah berhasil. Tuan Ksatria, adalah pria jangkung dan berotot yang mengenakan baju besi lunak berwarna abu-abu. Matanya sangat cekung, tetapi kilatan dingin di matanya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tidak seperti yang lain, dia hampir tidak terluka sama sekali. Huff. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya tentang itu, kata pria itu sambil mengamati sekelilingnya perlahan. Pidato dan ekspresinya yang terkontrol dengan sempurna mengkhianati tekat yang sangat dingin dan baja. Aku sudah mengirimkan keinginanku. Bagian, itu mungkin akan segera ditutup. Gemuruh. cahaya putih yang menembus jurang dan langit kelabu tiba-tiba runtuh, dan jurang ketiadaan akhirnya kembali ke keheningan yang biasa. Di permukaan, itu tampak seluas dan tak berdasar seperti sebelumnya. Namun, hilangnya lorong itu tidak berdampak sedikitpun pada kegembiraan luar biasa orang-orang asing itu. Zhao Guang, Zhao Ming, bagaimana lukamu? Pria berbaju perak itu bertanya. Kedua pria yang dia panggil segera bergerak di belakangnya dan menjawab, tidak apa-apa mengingat kita telah menembus jurang maut. Jika catatannya tidak berbohong, tempat ini kemungkinan besar adalah alam dewa awal mutlak. Pria berbaju zirah perak mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang mencoba merangkul seluruh dunia baru. Dunia tanpa debu jurang, betapa kita merindukan hari ini. Hari ini menandai awal dari era baru, dan setiap orang yang berdiri di sini akan dikenang selamanya sebagai pionirnya. Di masa depan, nama kita akan tercatat dalam buku untuk selama-lamanya. Bahkan lebih baik lagi, sepertinya dunia ini benar-benar rapuh seperti yang diklaim oleh orang luar itu. Satu, dia sedikit melengkungkan jarinya dan melakukan gerakan memotong kecil. Luar biasa, ruang di depannya terbelah dua hampir seolah-olah terbuat dari kertas. Ruang yang rapuh, hukum yang rapuh, dan makhluk yang rapuh. Dia tiba-tiba melirik ke arah Jun Silei dan Jun Wuming. Pada saat itu, tekanan yang sangat luar biasa menekan Jun Silei yang terkejut. Itu lebih berat daripada tekanan apapun yang pernah dia temui, lebih besar dari apa yang seharusnya mungkin mengingat batas-batas alam semesta saat ini. Itu langsung mengisi ekspresinya dengan rasa sakit dan menjatuhkannya berlutut. Dia adalah guru ilahi tingkat menengah dan ahli jalan pedang. Bahkan Yunce dengan kekuatan penuhnya pun tidak bisa menekannya sejauh ini hanya dengan auranya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menekan tubuhnya. Dia merasa rendah hati seperti semut yang menghadap gunung dengan ketinggian yang tak terduga. Dia tidak bisa memanggil bahkan sedikitpun dari tekadnya, apalagi perlawanan. Jun Silei adalah seorang Divine Master tingkat menengah dan seorang murid dari Sword Sovereign. Siapa yang bisa percaya atau bahkan membayangkan bahwa ada kekuatan di dunia ini yang bisa membuatnya begitu rendah hati? Berbicara tentang Jun Wu Ming, dia bisa tetap berdiri meski ada tekanan berat di tubuhnya. Namun, harga-harga dirinya adalah tulang-tulangnya pecah dan pecah setiap saat. Alam guru ilahi, pria bernama Zhao Guang, sedikit menyipitkan matanya. Menurut orang luar, mereka yang berkelana jauh ke dalam God Realm of Absolute begining pada dasarnya adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Sepertinya memang begitu. Jun Silei tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia mencoba mengumpulkan energi dan tekat pedangnya yang dalam melalui keinginan yang tak henti-hentinya, tetapi semua sum-sum di tulangnya bergetar karena ketakutan yang tak terkendali. Siapa? Apakah? Ini, orang-orang? Ini, kekuatan? Mengaum? Tiba-tiba, raungan yang mengesankan dan menakjubkan terdengar dari kejauhan. Langit kelabu sedikit gelap, dan seekor naga raksasa dengan sayap yang cukup besar untuk menutupi sebagian besar langit itu sendiri muncul. Itu memandang ke bawah pada tujuh sosok yang berdiri di depan Abyss of Nottingness. Siapa yang berani membahayakan God Realm of Absolute begining? Keributan yang memekakan telinga, ruang yang runtuh, dan aura yang sangat tidak biasa telah sepenuhnya mengkhawatirkan Raja Alam Dewa Awal Mutlak, Kaisar Naga Awal Mutlak. Akibatnya, ia datang untuk menyelidiki keributan itu. Tubuhnya sangat besar, dan tekanannya sebesar surga itu sendiri. Namun, tidak ada satupun dari orang asing yang tampak terkejut dengan penampilannya sama sekali. Seolah-olah dia sedang memberikan mandat surgawi, pria berbaju zirah perak perlahan mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh namun sombong, namaku Mo Bechen, dan aku adalah ksatrian raka yang melayani Raja Neraka dan Imam Besar. Saya juga salah satu pionir yang menembus abis. Kalian bertiga telah diberkati dengan keberuntungan untuk menjadi yang pertama dipanggil ke abis. Sangat beruntung memang. Mulai sekarang, dunia ini akan jatuh di bawah yurisdiksi abis. Sebagai penghuni alam semesta ini, kamu hanya punya dua pilihan. Kamu baik tunduk pada abis atau mati. Mo Bechen adalah nama yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Tidak pernah ada ahli tertinggi dengan nama keluarga, Mo, di dalam atau di luar alam dewa awal absolut. De. Abis, Kaisar Naga dari awal mutlak mengucapkan kata-kata itu perlahan. Itu telah hidup untuk waktu yang sangat, sangat lama, tetapi tidak pernah merasakan aura yang aneh dan tidak menyenangkan sebelumnya. Tidak ada daya yang bekerja, tetapi ruang tidak berhenti bergetar. Seolah-olah dunia itu sendiri gemetar ketakutan akan sesuatu. Suasana God Realm of Absolute Beginning yang biasanya tenang dan damai kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Kaisar Naga perlahan menyentuh ketujuh orang itu dengan persepsi spiritualnya. Empat praktisi yang mendalam di belakang ditutupi luka dan tampak seolah-olah mereka baru saja selamat dari kematian, tetapi energi mendalam yang mereka pancarkan masih cukup kuat untuk menyetrum seluruh alam dewa. Terlepas dari cedera mereka, tekanan yang mereka keluarkan sama dengan Long Bai di masa jayanya. Long Bai kuat karena dia adalah naga yang mewarisi darah tipis Dewa Naga. Batas atasnya secara alami melampaui semua ras lain. Namun, keempat pria ini hanyalah manusia. Hanya ada satu manusia seperti itu di alam semesta saat ini dan dia adalah Kaisar Yun yang tak tersentuh. Sekarang, empat orang seperti itu muncul entah dari mana. Adapun dua orang yang berdiri di depan mereka, jiwa draconiknya tidak bisa merasakan apapun. Jiwa draconiknya terhenti seolah-olah telah menemui penghalang yang tidak bisa ditembus. Akhirnya, berdiri di garis depan adalah pria lapis baja perak yang menyebut dirinya Mo Bei Chen. Saat jiwanya melakukan kontak dengan auranya, ia segera tersentak seperti yang Anda bayangkan serangga rendahan yang secara tidak sengaja melakukan kontak dengan ular piton yang melahap surga. Penyelidikan itu tidak bisa mengambil lebih dari beberapa nafas, tetapi itu memenuhi Kaisar Naga Absolute mulai dari begitu banyak keterkejutan sehingga hampir tidak bisa menyatukan jiwanya. Apakah kamu orang luar? Kaisar Naga Awal Absolute melirik Abyss of Nottingness dan segera sampai pada kesimpulan. Ia kemudian mengatakan satu-satunya kata yang bisa diucapkannya, ini bukan dunia milikmu. Kembalilah dari mana Anda berasal, dan dunia ini akan mengingat pilihan damai Anda. Hehehe, hahaha, Mo Bei Chen tertawa. Itu bukan tawa gila yang memekakan telinga seperti sebelumnya, tapi itu adalah tawa yang menembus setiap sudut alam dewa awal absolut dan membangunkan makhluk tidur yang tak terhitung jumlahnya. Orang luar. Sebaliknya, kami adalah musafir yang akhirnya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Panjang. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar lagi dan mengulangi gerakan merangkul yang sama dari sebelumnya. Ekspresinya adalah salah satu mabuk dan sejumput rasa sakit yang tak terlukiskan. Dunia tanpa debu jurang adalah dunia yang begitu murni dan damai. Suara mendesing. Embusan angin bertiup dan suara Mo Bei Chen tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih keras dari sebelumnya. Dunia ini seharusnya milik kita. Apakah Anda tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus kami tanggung untuk membuatnya kembali? Petik 2. Kalian yang menikmati dunia tanpa debu jurang, kalian berani memanggil kami sebagai orang luar. Hahaha. Setiap kata terdengar seperti petir yang cukup keras untuk menghancurkan jiwa seseorang. Itu sangat mengguncang Jun Wu Ming, tapi dia tetap berdiri dengan bangga. Dia melirik ke samping dan melihat batu giok merah tua yang secara pribadi ditempelkan Yun Che di pinggang Jun Si Lei. Dia menggerakkan jarinya sedikit, tetapi tidak dapat melepaskan bahkan segumpal energi pedang. Sementara itu, kaisar naga dari permulaan mutlak bergoyang tak terkendali seperti terkena angin topan. Tidak dapat mempertahankan ketenangan dan martabatnya lagi, ia bertanya, siapa kamu? Dari mana asal kamu? Apa yang kamu rencanakan? Sangat berisik. Mo Beichen mendonga. Ini adalah dunia yang tidak dapat melahirkan dewa, dan alam guru ilahi adalah langit-langit mutlakmu. Jika saya harus menebak, Anda mungkin adalah kaisar tertinggi, bukan? Hehehe. Sudah waktunya era Anda akan segera berakhir. Mulai sekarang, habis akan mengambil alih dunia ini. Adapun Anda, Raja Rendahan, izinkan saya memberi Anda kehormatan untuk menjadi pengorbanan pertama di era baru. Dia menyerang. Dunia terbalik, dan ruang itu sendiri terbelah seperti laut. Roar gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Raungan yang mengerikan langsung memenuhi udara. Kekuatan pria itu benar-benar memutar tubuh kuat kaisar naga dari awal mutlak menjadi bentuk yang tak terlukiskan dan menumpahkan darahnya seperti hujan deras. Lebih buruk lagi adalah suara tulangnya yang patah cukup keras untuk melampaui guntur dari guntur sembilan langit. Sisik naga berserakan di mana-mana, dan tubuh keabu-abuan kaisar naga dengan cepat diwarnai merah. Entah bagaimana, ia mampu berjuang keluar dari pusaran spasial yang telah dipukulnya, tetapi alih-alih melarikan diri, ia menyerang langsung ke tujuh sosok yang berkali-kali lebih kecil darinya, tetapi lebih menakutkan daripada Abyss of Nottingness itu sendiri. Kamu akan menolak. Bibir Mo Bechen melengkung menjadi cibiran yang mengasihani dan mencemoh. Oh manusia yang menyedihkan. Bagaimana Anda bisa melupakan sisik sejati para dewa terkubur selamanya demi kebaikan Tuhan. terkubur selamanya. terkubur selamanya. Terima kasih. terkubur selamanya. Terima kasih.